Hey, 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 hey. Di hari yang aku khususkan untuk melakukan kunjungan kembali ke wilayah Ngelengkong, Tempel Sleman, berkaitan dengan informasi terbaru yang aku terima dari seorang kawan baik, ternyata kota Yogyakarta digunyur hujan tanpa jeda seharian penuh. Informasi baru yang aku terima dari seorang kawan baik tersebut adalah bahwa Pangeran Murdo Ningrat atau Pangeran Mertosono tidak dimakamkan di Astono Kiriloyo, melainkan juga di komplek pemakaman yang sama dengan Pangeran Aryo Panular di wilayah Ngelengkong, Tempel Sleman. Maka rencana tersebut aku urungkan untuk kemudian aku akan kembali ke sana jika kondisi memungkinkan. Pangeran Murdo Ningrat atau Pangeran Mertosono merupakan putra dari Sultan Sepuh atau Sri Sultan Hamengkubono II. Nama Pangeran Mertosono juga terkait dengan kesedihan Pangeran Diponegoro saat terjadinya peristiwa di wilayah Lengkong, Tempel Sleman yang membuat Pangeran Mertosono dan Pangeran Aryo Panular gugur. Namun, aku tetap coba menayangkan kisah beliau dengan beberapa stok gambar yang pernah tayang sebelumnya. Dan inilah sedikit paparan mengenai Pangeran Mertosono dari berbagai sumber yang dihimpun oleh Senyum Indonesia. Dalam Serat Raja Putra Ngayogyakarto Hadiningrat yang dituliskan oleh Kanjeng Pangeran Haryo Mandoyo Kusumo, Bendoro Pangeran Haryo Mertosono atau dikenal juga sebagai Pangeran Haryo Murdo Ningrat merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubono II atau dikenal juga sebagai Sultan Sepuh dari istri selir bernama Bendoro Raden Ayu Sepuh. Pangeran Mertosono merupakan salah satu putra Sultan Sepuh yang berkepribadian tanpa pamrih dan berhati bersih. Meskipun di masa tersebut, intrik-intrik di antara para putra Sultan Sepuh sangat terasa sebagai usaha merebutkan tahta Kasultanan Yogyakarta ketika Sultan Sepuh akan lengser dari kekuasaannya kelah. Di ujung pertempuran Inggris dengan Kasultanan Yogyakarta yang kemudian dikenal sebagai Geger Spehi atau Geger Sepoy. Sultan Sepuh ditangkap oleh Rafles pada tanggal 20 Juni 1812 di Keraton dan dibawa ke Benteng Fredeburg. Di benteng tersebut diceritakan jika Sultan Sepuh tertidur di dalam kerangkengnya. Kemudian kancing baju Sultan Sepuh yang terbuat dari berlian kemudian dijarah oleh para tentara Sepoy. Mendengar ayahnya diperlakukan menyedihkan seperti itu, Pangeran Mertosono meminta kepada Rafles agar diperbolehkan menemani ayahnya di dalam kerangkeng di Benteng Fredeburg. Kesetiaan Pangeran Mertosono kepada ayahnya tak berhenti sampai di situ. Ketika Rafles memutuskan Sultan Sepuh untuk dibawa ke Batavia, dalam perjalanannya menuju pengasingan ke Penang atau sekarang masuk ke dalam wilayah Malaysia, Pangeran Mertosono memohon lagi kepada Rafles untuk bisa ikut menemani Sultan Sepuh sebagai pelayannya. Di saat tersebut, Sultan Sepuh memang sedang membutuhkan teman dan juga pelayanan. Karena permintaan itu menguntungkan pihak Inggris agar kelak tidak direpotkan dalam hal pelayanan kepada Sultan Sepuh, maka permohonan Pangeran Mertosono dikabulkan oleh Rafles. Ketika kemudian terjadi pengalihan kekuasaan atas tanah Jawa dari Inggris kepada pihak Belanda yang merupakan hasil dari perjanjian Wina dan Konvensi London yang terjadi di tanggal 13 Agustus 1814, maka Sultan Sepuh juga harus dipindahkan pengasingannya dari wilayah kekuasaan Inggris di Penang ke wilayah kekuasaan Belanda di Ambon. Ketika Sultan Sepuh diasingkan di Ambon, Pangeran Mertosono juga ikut menemani ayahnya di pengasingan barunya itu. Waktu pun berlalu, di Yogyakarta telah berganti kepemimpinan dari Sri Sultan Hamengkubono ketiga ke Sri Sultan Hamengkubono keempat. Namun, Sri Sultan Hamengkubono keempat meninggal dalam usia yang muda. Putra Mahkota yang kelak menjadi Sultan kelima pun masih terbilang kecil, sehingga dibutuhkan wali negara. Pati dan Nurujo keempat kemudian mengusulkan kepada Residen Yogyakarta saat itu, yaitu Semisair, agar yang menjadi wali negara adalah Pangeran Mertosono dan juga Pangeran Aryo Panular. Keduanya merupakan sesepuh keraton Yogyakarta, sehingga sangat pas apabila ditugaskan untuk menjadi wali negara. Pangeran Mertosono merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubono kedua, sedangkan Pangeran Aryo Panular merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubono pertama. Namun kondisinya, saat itu Pangeran Mertosono sedang berada di Ambon dan sedang menemani ayahnya dalam pengasingan di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Pati dan Nurujo keempat kemudian menulis surat kepada Gubernur Jenderal Kapelen di Batavia, memohon pengembalian Pangeran Mertosono ke Yogyakarta untuk menjadi wali negara dari Sri Sultan Hamengkubono keempat yang masih kanak-kanak. Permohonan tersebut pun kemudian diterima, sehingga Pangeran Mertosono harus merelakan meninggalkan ayahnya di Ambon menuju Yogyakarta. Saat Sri Sultan Hamengkubono kelima berkuasa, terjadilah perlawanan Pangeran Diponegoro yang berhadapan dengan kolonial Belanda di Tanah Jawa. Pangeran Mertosono dan juga Pangeran Aryo Panular dinobatkan sebagai panglima perang yang memimpin pasukan keraton Yogyakarta untuk menggempur Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Di dalam buku Peter Carey Percakapan dengan Diponegoro yang terbit di tahun 2022, dipaparkan bahwa Pangeran Diponegoro bercakap-cakap dengan Letnan Knorley mengisahkan tentang pertempuran di Kasuran, Sleman. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh pihak Pangeran Diponegoro. Banyak korban di pihak kolonial Belanda, sehingga memaksa Mayor Jenderal Van Green harus menyingkir dan terus melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. Ketika pertempuran selesai, Pangeran Diponegoro menunggang kuda berkeliling di medan pertempuran dan sedih karena melihat situasi di sana. Pangeran Diponegoro melihat banyak jasad bergelimpangan dengan berbagai teriakan-teriakan menyayat hati dari para prajurit yang terluka. Untuk menghindari tatapan langsung dengan para korban pertempuran, Pangeran Diponegoro berkeliling dengan menutup wajahnya menggunakan ujung kainnya. Pangeran Diponegoro juga menyinggung bahwa sudah selalu mengatakan kepada para panglimanya agar tidak bersikap kasar, apalagi menghilangkan nyawa para tawanan perang. Tetapi banyak dari para panglima tersebut kadang tidak mengindahkan perintahnya. Dan kemudian di tanggal 19 Mei 1830, dalam percakapannya dengan Lieutenant Kenorle, Pangeran Diponegoro juga menceritakan tentang pertempuran lengkong. Dalam percakapannya, Pangeran Diponegoro mengatakan bahwa beliau baru mengetahui penyerangan terhadap pasukan Pangeran Aryo Panular dan juga Pangeran Mertosono ketika peristiwa tersebut telah terjadi. Ikut serta dalam rombongan itu, Pangeran Danupoyo, Pangeran Suryo Wijoyo, Pangeran Adi Winoto, Pangeran Notoboyo, dan juga Pangeran Purwokusumo. Dalam perjalanan itu mereka berbaris panjang sehingga memberi kesan seolah-olah satu koloni tentara Belanda yang siap berperang. Melihat ada barisan koloni itu, kemudian penduduk desa lengkong berkumpul dan merencanakan penyerangan secara tiba-tiba kepada barisan prajurit yang melewati desa lengkong menuju Yogyakarta. Pada sore hari di hari Minggu tanggal 30 Juli 1826, terjadilah serangan yang sangat sengit sehingga hampir semua Pangeran tersebut terbunuh. Pangeran Diponegoro memang tidak ikut dalam penyerangan itu sehingga tidak tahu-menahu karena beliau sendiri sedang berada di sebelah barat sungai Progo di desa Rejoso. Hal inilah yang kemudian menjadikan hubungan Pangeran Diponegoro dengan pihak raton semakin retak sehingga penyelesaian damai semakin sulit untuk dijangkau. Peristiwa tersebut juga menyebabkan Jenderal Dekok berfikir untuk mengembalikan Sultan Sepuh dari pengasingannya di Ambon untuk membujuk Pangeran Diponegoro agar segera menghentikan perang. Ketika Pangeran Diponegoro tiba di lengkong, beliau melihat jasad para pangeran serta Tumenggung Wong Sokusumo dan Tumenggung Purwodipuro yang berdekatan dengan jasad Pangeran Aryo Panular dan Pangeran Aryo Murdo Ningrat. Rupanya kedua Tumenggung tersebut mencoba melindungi kedua pangeran dari amukan orang-orang lengkong pengikut Pangeran Diponegoro. Pertempuran itu sendiri terjadi tanpa perintah dan tanpa sepengetahuan dari Pangeran Diponegoro. Ketika melihat orang-orang baik seperti Pangeran Aryo Panular dan Pangeran Aryo Murdo Ningrat yang masih terhitung sebagai keluarganya, Pangeran Diponegoro menangis dan meminta pengikutnya untuk segera mengurus jasad keluarganya tersebut. Para korban pun kemudian dimakamkan di tanggal 31 Juli dan tanggal 1 Agustus 1826. Pangeran Diponegoro menangis dan tanggal 3 Juli dan tanggal 4 Juli dan tanggal 4 Juli dan tanggal 5 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 Juli dan Dan inilah komplek pemakaman di sekitaran wilayah Lengkong Tempel Sleman Yang kabarnya juga dimakamkan Pangeran Murdoningrat atau Pangeran Mertosono Meskipun dari kejauhan aku tetap mengaturkan hormat dan berharap segala kebaikan tercurah kepada beliau dan juga seluruh korban di Lengkong Dan beginilah kenyataannya, sangat sulit menemukan dan memvalidasi keberadaan makam-makam yang terkait dengan tokoh yang berkaitan dengan sejarah Apalagi dengan hembusan kuat sentimen-sentimen yang berujung pada stigmatisasi Rasanya sangat perlu pihak-pihak terkait untuk segera membuat sebuah proyek besar Untuk mendata dan menuliskan kisah-kisah seputar para tokoh yang tertulis dalam kesejarahan Lengkap dengan peninggalannya meskipun hanya sebuah makam Hal tersebut menjadi usaha sebagai sebuah rantai ingatan yang berguna bagi generasi mendatang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!